Haleluya, 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 selalu ada saat yang terindah buat kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada berkatnya, ada anugerahnya, ada pengajarannya, ada kekuatannya dan ada mujisatnya yang sempurna. Dia Allah Yehova Jireh, dia Allah yang menyediakan daripada saat yang bersamaan, dia Allah Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Dan dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita, Yehova Syammah. Dan ketika dia hadir saya percaya penyakit kita disembuhkannya, beban kita diangkatnya, hidup kita dikuatkannya dan hidup kita senantiasa dipulihkan dalam kasihnya. Dan selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujisat bersama dengan Gereja Battle Indonesia Globe Fellowship Center. Dan saya percaya hari ini kita semua akan menerima berkat anugerah yang luar biasa. Pastikan kita satu jam, dua jam, tiga jam ini betul-betul menyerahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Untuk menerima pengajarannya, menerima kuasanya dan menerima kasihnya yang sempurna. Nah bagaimana supaya ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujisat, lawatan alam bersama dengan Gereja Battle Indonesia Globe Fellowship Center. Menjadi begitu bermakna dan berarti ikuti petunjuk ibadah online berikut ini. Hallelujah. Terima kasih telah menonton! Yes! Kita kotik cuma Mbak Uni, Mbak Uni Gilbert. Ini bukan tontonan tapi ini ibadah di mana lawatan Allah harus terjadi di rumah kita masing-masing. Karena saya terlalu percaya ketika Tuhan hadir di rumah kita, maka berlaku firman Tuhan saat orang bertobat, seruisi rumah tangga diselamatkan. Kita semua dapat berkata, aku dan sisi keluarga ku, aku melaini Tuhan. Karena kita percaya betul bahwa yang kita yakin yang akan terjadi, keluarga ku adalah sorgaku dan rumah ku adalah istanaku. Hallelujah. Nah sorgaku yang kasih dalam Tuhan, pastikan juga sorgaku mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya sorgaku darah. Dan juga yang paling penting adalah pastikan kita memberi perhatian dan arahan kita sungguh-sungguh pada ibadah ini. Jangan beribadah sambil makan, jangan beribadah sambil main-main handphone sorgaku darah. Kan cuma satu, dua, tiga jam ke depan ini kita akan sungguh-sungguh mengalami kasihnya yang sempurna. Karena itu pastikan kita hargai hadirat Tuhan. Dan dimana ada roh Allah, disitu ada kemerdekaan. Karena itu sudah berikasi dalam Tuhan, jangan jaim-jaim di rumah masing-masing. Tetapi ayo memuji-muji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama, menikmati hadirat Tuhan bersama. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, kalau sudah ada alat musik dan bisa memainkannya. Ayo bersama-sama melayani Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat firman. Dan saya percaya ada banyak hal yang baik yang akan kita terima hari ini. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita hari ini akan bersama menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa, minta Tuhan menjamah kita. Karena kita tahu pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita berdoa, Bapak terima kasih buat hari ini. Kembali di rumah kami masing-masing, kami mendapat kesempatan untuk mengalami lawatan kasih kuasa dan firmanmu yang sempurna. Sehingga kami dapat memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan bahkan menerima firmanmu yang luar biasa. Dan kami percaya betul masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami kuasa yang sempurna. Kami dididik, kami ditegur, kami dinasehati daripada saat yang bersamaan. Kami dituntun pada berkat, anugerah, keselamatan serta mujizat yang sempurna. Terima kasih Bapak. Kami terlalu percaya harinya akan tiba. Bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Bahwa Yesus Kristus Tuhan, betul kami masih ada tantangan. Betul kami masih ada pergumulan. Itu sebabnya kami harus selalu dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan saja jiwa kami tenang. Karena itu biarlah roh kudusmu membimbing kami semua. Di rumah kami masing-masing. Kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau meninggikan, mengagungkan namamu. Kami mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kami mau hidup di dalam doa, di dalam firman, di dalam kuasa persekutuan dengan Tuhan. Maka kami percaya sesuatu yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak beri kami perhatian yang penuh untuk seluruh ibadah ini. Sehingga seluruh ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus yang kami agungkan. Dan kami sungguh masuk dalam hadiratmu. Yang membawa kelegaan pada kami. Karena kami tahu di mana roh Allah. Di situ ada kemerdekaan. Biarlah Yesus Kristus Tuhan. Yang kami tinggikan, kami agungkan di tempat ini. Di rumah kami masing-masing yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa Bapak kami bersama-sama Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan. Amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Suruh keingkasih dalam Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk masuk dalam hadiratnya. Karena hari ini bersama dengan saya ada tim pemuji yang luar biasa. Ada Miko. Ada James. Lalu ada istrinya Susan. Lalu ada Fania. Dan ada imam-imam musik yang luar biasa. Dan saya percaya betul. Ketika kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Maka kuasanya akan luar biasa. Kiatah Adonai Ahufi. Bahwa engkau Tuhan kesayanganku. Segala-galanya bagi aku. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami mau menyembahmu, Tuhan. Kau ada di dalam hati kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk kehadiranku di dalam hidup kami. Hallelujah. Sampai jumpa di dalam hidup kami. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di dalam hidup kami. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di dalam hidup kami. Sampai jumpa di dalam hidup kami. Terima kasih. 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 Sama-sama katakan ya Kita telah diselamatkan Karena kasihnya Kita dijadikan warga kerajaannya Kita bersuka cita Berbahagia Kita sudah dipilih Ditemus di angkatnya Hiduplah berdampak Di tengah dunia Bagi kerajaannya Waktunya tidak lama Hiduplah sempurna Bagi kerajaannya Hidup tak mencela Menyenangkannya Roh kudus kekuatan kita Untuk masuk kemuliaan Sama-sama Kita telah diselamatkan Karena kasihnya Dipilih Dipilih Jadi warga kerajaannya Kita bersuka cita Berbahagia Kita sudah dipilih Ditemus di angkatnya Hiduplah berdampak Di tengah dunia Di tengah dunia Bagi kerajaannya Waktunya tidak lama Hiduplah sempurna Hiduplah sempurna Bagi kerajaannya Hiduplah sempurna Hiduplah sempurna Bagi kerajaannya Hiduplah sempurna Hiduplah sempurna Hiduplah sempurna Bagi kerajaannya Perbahagiaan Hiduplah mencela Menyenangkannya Roh kudus kekuatan kita Kepasuk kemuliaannya Hiduplah berdampak di tengah dunia Hiduplah berdampak di tengah dunia Hiduplah berdampak di tengah dunia Bagi, bagi kerajaannya Waktunya tidak lama Hiduplah sempurna bagi kerajaannya Hiduplah berjelah Menyenangkannya Roh kudus kekuatan kita Kepasuk kemuliaan Waktunya tidak lama Hiduplah sempurna bagi kerajaannya Hiduplah berjelah Menyenangkannya Roh kudus kekuatan kita Tuh masuk kemuliaannya Roh kudus kekuatan kita Tuh masuk kemuliaannya Roh kudus kekuatan kita Termasuk kemuliaannya Sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita Dia Tuhan yang menyertai saudara dan saya Amin Haleluya Terpujilah nama Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya Kami siap mendengarkan sabda firmanmu Tuhan Kami buka hati kami Pikiran kami Hidup kami Mata kami memandang kepadamu Tuhan Terima kasih Bapak Kami masih punya Tuhan Kami masih punya pengharapan Kami tetap dikuatkan Karena Tuhan yang menopang kami Terima kasih Tuhan Haleluya Mari Jemaah Tuhan Nyanyikan pujian ini Aku Masih punya Tuhan Punya pengharapan Aku tetap beriman Aku Masih punya Tuhan Punya pengharapan Aku tetap beriman Tuhanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Aku tetap beriman Tuhanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Aku masih punya Tuhan Aku masih punya Tuhan Punya pengharapan Aku tetap beriman Aku tetap beriman Aku masih punya Tuhan Punya pengharapan Aku tetap beriman Tuhanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Aku tetap beriman Tuhanku Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku Aku tetap beriman Aku masih punya Tuhan, punya berharapan Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya berharapan Aku tetap beriman, Tuhan ku, Yesus kekuatanku 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 Aku masih punya Tuhan Aku masih punya Tuhan Aku tetap beriman, Tuhan ku, Yesus kekuatanku Aku tetap beriman, Tuhan ku, Yesus kekuatanku Inilah kekuatan terbesar kami Waktu kami meyakini, kami masih punya Tuhan Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kuat Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kasih Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa Tuhan yang kami sembah, Raja di atas segala Raja Tuhan di atas segala Tuhan karena itu dengan bangga kami nyatakan Nabi boleh banyak, agama boleh banyak Rasul boleh banyak Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja, haleluya kami perlu Yesus dalam hidup kami, kami perlu firman dalam hidup kami, kami perlu pewakilan romo atas kami bicara buat masing-masing kami Bapak sebab kami siap untuk mendengarkannya sembuhkan yang sakit, Allah kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan, yang terikat lepaskan, yang terbenar, gulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat sehingga di hari minggu yang penuh berkat penuh mujizat, penuh lawatan Allah ini bukan sekedar ribadah rutin mingguan biasa yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing kami nikmati, dan hadirat Tuhan di rumah kami masing-masing tetapi hari ini hari berkat hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firmanmu dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan ya, haleluya bersama-sama kita katakan amin beri tepuk tangan ya meriah buat Tuhan kalau sudah masih berdiri silahkan duduk Tuhan memberkati Bapak Ibu sudah sekalian haleluya Tuhan kita dasyat Tuhan kita luar biasa Tuhan kita melakukan hal-hal yang jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan haleluya hari ini kita semua sudah diberkati luar biasa oleh pemuji-pemuji yang saya percaya diurapi Tuhan mengarahkan kita pada pujian penyembahan yang sangat luar biasa hari ini ada Miko, ada James dan istrinya Susan ada Fania dan juga ada imam-imam musik yang mengarahkan kita dengan penyembahan yang luar biasa dan saya percaya betul kita rasa terbang hari ini dalam hadirat Tuhan wow karena betul kata Alkitab bahwa di akhir zaman ada yang Tuhan sedang bangkitkan ala penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran sebagian menafsirkan oh dalam roh dan kebenaran harus dengan berbahasa roh sebagian bilang oh roh dan kebenaran bukan soal bahasa roh saya percaya Tuhan lihat hati stop perdebatan ada banyak orang yang terlalu banyak berdebat sampai tidak punya waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan saudara ku yang kasih dalam Tuhan pokoknya Tuhan lihat hati saudara asal hati kita betul-betul dengan penuh kepada Tuhan itulah namanya pujian dalam roh dan penyembahan dengan roh dan hati yang sungguh-sungguh jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan stop berdebat mari saatnya menginjil mari saatnya memuji Tuhan mari saatnya melayani mari saatnya berbuat yang terbaik mari saatnya ulurkan tangan bagi orang susah mari waktunya untuk kabarkan kemuliaan Tuhan luaskan kerajaan alam menangkan jiwa-jiwa tolong mereka dalam kesusahan maka itulah yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita haleluya pegang Alkitab kita di tangan kanan angka tinggi lewat kepala tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas setinggi dalam kehidupan iman kita kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini aku percaya Allah ku Esa Maha Kuasa dan Maha Besar aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia ialah juruselamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku aku percaya roh kudus adalah roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus berkemenangan diberkati penuh mujizat dan selalu menjadi berkat wuuu wih amin yeah wow suruh gue yang kasih dalam Tuhan hari ini kita masuk pada pembahasan selanjutnya tentang serial khutbah yang saya percaya mengarahkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab karena serial khutbah kita selama 33 minggu berturut-turut kita membahas tentang 33 tugas gereja di akhir jaman dan hari ini kita masuk pada pembahasan ke-10 dan pembahasan ke-10 tentang menghasilkan buah nah ini dia saya percaya betul hidup Kristen bukan hanya asal hidup tapi hidup Kristen menghasilkan buah wuh haleluya nah dalam kesempatan kali ini juga izinkan saya ya kan menyapa saudara-saudara saya Tuna Rungu yang mengikuti ibadah minggu penuh berkat penuh mujizat lawatan Allah di rumah masing-masing bersama dengan Gereja Battle Indonesia Glow Fellowship Center karena saya dapat banyak kesaksian-kesaksian dari kaum Tuna Rungu yang merasa diberkati karena setiap ibadah kita ada sign language izinkan saya juga berterima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dengan menerjemahkan saya melalui sign language ini dan saya percaya betul Tuhan sedang memakai hamba-hamba Tuhan dengan talentanya masing-masing dengan karunianya masing-masing untuk terus melayani sehingga setiap orang dapat terjangkau bagi kemuliaan Tuhan karena harinya akan tiba setiap lutut akan bertelut setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan saya percaya di dalamnya termasuk para Tuna Rungu yang mengalami kasih Tuhan yang luar biasa hallelujah kita lanjutkan nah hari ini kita mau buka Alkitab kita sama-sama dari Yohanes 15 ayat 16 Yesus dengan tegas bilang bukan kamu yang memilih aku jadi jelas ya hidup Kristen bukan saya yang memilih Tuhan tapi Tuhan yang memilih saya karena Yesus sendiri jelas bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu Alkitab bilang tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak jika tidak ditarik oleh Allah tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh roh kudus berarti yang dikasih dalam Tuhan tugas kita adalah mempertahankannya tapi tugas Tuhan memilih kita dan kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan jangan main-main makanya Alkitab bilang tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar jadi saya ulangi sekali lagi firman Tuhan tegas bilang bukan kamu yang memilih aku tapi akulah yang memilih kamu dan bukan hanya pilih tapi aku telah menetapkan kamu aku telah memberi perintah kepada kamu aku telah memberi tugas kepada kamu aku telah memberi tanggung jawab kepada kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap bukan supaya kamu pergi dan menghakimi orang bukan supaya kamu pergi dan mengkritik orang bukan supaya kamu pergi dan menyerang orang lain tapi supaya kamu pergi dan menghasilkan buah saya mengerti salah satu tanda akhir jaman akan banyak Nabi palsu. Tetapi saudara aku yang kasih dalam Tuhan yang sesat itu, kata Yesus, jelas kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Yang sesat itu bukan hanya apa yang berbeda dari apa yang kau percayai selama ini. Saya khawatir hari-hari ini dan itu sebabnya saya akan terus berbicara ini karena saya lihat sudah terlampau banyak. Dan saya tidak menyebutnya hamba Tuhan, saya menyebutnya Youtuber. Karena karya dalam pelayanan yang tidak jelas, dia cuma sibuk dengan Youtube-nya. Dan Youtube-nya cuma dia pakai untuk menyerang orang, menyerang orang, menyerang orang, dan sebenarnya gue yang kasih dalam Tuhan karya pelayanan yang maaf untuk bilang ini sama sekali tidak jelas. Kita tidak pernah tahu karya pelayanan yang selama ini. Yang kita tahu dia cuma sibuk di Youtube, cari subscriber, cari followers, cari like, dengan buat sensasi menyerang orang. Dan saya tidak akan bosan-bosan untuk menyerang, untuk mengingatkan setiap orang percaya untuk tetap teguh. Karena saya khawatir, ada banyak jemaah Tuhan yang mulai goncang iman dan berkata aduh kok hamba-mba Tuhan begini ya nah sudah gue yang kasih dalam Tuhan, saya hanya mau ingatkan yang Tuhan perintahkan, bukan kita menyerang orang. Dan akhirnya menciptakan adu domba di mana-mana karena akhirnya masing-masing mau sibuk menyamakan pandangan. Selalu gue yang kasih dalam Tuhan, di mana-mana ada yang percaya perpuluhan, ada yang tidak percaya perpuluhan. Stop perdebatan itu. Karena sampai Tuhan Yesus datang itu tetap ada, gak ada hubungannya dengan sesat gak ada hubungannya dengan rakus ya kan banyak orang, wah hamba-hamba Tuhan sekarang mengajarkan tentang perpuluhan itu hamba-hamba Tuhan yang rakus lu yang pelit. Karena kalau kita mengajar tentang perpuluhan bukan berarti demi kita, tapi untuk setiap gereja karena itu tanggung jawab, saudara-saudara. Ada yang tetap percaya bahasa roh, ada yang tetap percaya, tidak ada bahasa roh. Nah kita habiskan waktu kalau kita hanya sibuk untuk nyerang kiri, nyerang kanan, lalu mempertahankan pendapat soal ini, dan akhirnya dunia YouTube Kristen hanya ribut dengan keributan-keributan antara serangan-serangan pandangan doktrin seperti itu. Ini waktunya. Kita pergi ke tal kita dan menghasilkan buah. Kalau ada YouTuber-YouTuber yang hanya kerjaan yang nyerang hamba Tuhan lain, potong kalimat-kalimat hamba Tuhan ambil cuplikan-cuplikannya lalu diangkat, lalu dibahas, diserang hanya karena berbeda denominasinya berbeda pengakuan imannya. Iya kan? Buat saya itu hanya buang waktu. Itu hanya buang waktu, tinggalkan. Jangan buang waktu surat untuk itu. Tetapi mari ke tal kitab. Jelas bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dan akibatnya kalau kita fokus dengan berbuah dan buah kita tetap, maka yang terjadi adalah supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam nama aku diberikannya kepadamu. Jadi fokus kita bukan hanya supaya apa yang kita minta kita dapat, bukan. Fokus kita adalah pergi dan menghasilkan buah. Dan akibatnya, makanya kita bilang apa? Cari dahulu kerajaan alat dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik-balik. Karena saya khawatir banyak orang hari-hari ini hanya membuat pengajaran bagaimana supaya semua doa kita dijawab. Sebenarnya aku ingin kasih dalam Tuhan. Enggak penting semua doa kita dijawab. Yang paling penting adalah semua kehendak Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan, amin. Ya kadang-kadang kalah kita enggak tahu apa yang kita minta dan kita doakan. Sampai ada orang saking stres saya bilang, Tuhan saya sudah enggak kuat, saya mau mati aja, saya mau mati. Coba kalau semua doa dijawab, mati benar dulu. Ngerti enggak mau saya? Kita tidak berharap semua yang kita harapkan harus terjadi. Tapi kita harapkan semua yang terbaik di hadapan Tuhan itu yang boleh terjadi. Yang setuju katakan, hallelujah. Saya mau setiap kita makin jelas. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, siapapun saudara. Baru bertobat dan sudah puluhan tahun bertobat. Dibaptis dengan roh kudus atau belum dibaptis dengan roh kudus. Sudah pelayanan atau belum pelayanan. Intinya, kalau kita sudah dipilih oleh Kristus, sudah diselamatkan oleh anugrah, maka Tuhan memilih kita dan kemudian menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Kita lihat selanjutnya. Lukas 3, 7-9. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepalan untuk dibaptis. Ini Yohanes pembaptis. Katanya, Hei kamu keturun ular beludak. Waduh ini hamba Tuhan galak banget ini. Hei kamu keturun ular beludak. Siapa yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu Abramallah Bapak kami. Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jelas? Hasilkanlah buah yang baik dari pertobatan. Dia sedang bicara kepada banyak orang farisi yang ada di situ. Banyak ahli-ahli taurat dan orang saduki yang ada di situ. Artinya, jangan bangga dengan status. Mungkin kita pikir saya Kristen, saya sudah dibaptis. Persoalannya, ukurannya, bukan berapa lama saya di gereja, bukan berapa banyak ayat yang saya tahu, bukan berapa banyak lanyian lagu rohani yang saya mengerti, bukan berapa banyak nomor hamba Tuhan yang saya tahu. Bukan berapa banyak grup Kristen yang saya terlibat di dalamnya. Tetapi, yang ditegaskan Yohanes Pembapti di sini, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Ini sangat tegas. Alkitab bilang apa? Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, artinya mungkin ini cuma ke gereja, mungkin cuma yang Alkitab bilang, bukan semua orang yang berseru Tuhan. Tuhan dapat masuk dalam kerjaan sorga, tapi mereka yang melakukan kedatuan. Itu yang Alkitab katakan, berbuah yang baik. Karena kalau kita melakukan kendak Tuhan, Alkitab jelas bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kita mencari kerajaan alat atau kebenaran, semua ditambahkan pada kita. Jadi artinya, kalau kita melakukan yang tepat, melakukan yang benar, otomatis kita akan berbuah lebat. Jelas ya? Karena kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, gak ada kompromi, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. as your pastor, I love you. Meskipun satu setengah tahun kita gak bersama-sama, kadangkala kangen juga saya melihat tangan-tangan terangkat di ibadah. Kangen juga saya dengar suara tepukan tangan gemuruh. Kangen juga saya lihat wajah-wajah yang lapar haus akan firman Tuhan, menerima berkat firman Tuhan di gerainya. Tapi satu tahun setengah ini, kita tidak bisa berkumpul, it's okay. Tapi buat saya tetap ada kebanggaan dapat tetap melayani saudara. and I ask your pastor, saya harus tekankan I love you. Dan kadangkala dari mimbar ini saya menyampaikan khutbah yang kelihatannya keras dan tegas dan mungkin buat sebagian orang menyakitkan dan sebagian orang bahkan mulai kecewa. Gilbert kalau ngomong, kata-katanya terlalu keras, but believe me, I love you. dan dasar kenapa saya bicara ini, saya gak peduli orang mau kritik saya, orang mau serang saya, orang mau jadi hater saya, I bless them, I cannot hate anyone. Saya tetap akan mendoakan, saya tetap akan mengucapkan berkat buat setiap orang karena kerinduan saya, jangan sampai ada seorang pun yang dipotong dan dibuang ke dalam api. Kalau cuma sekedar gak suka saya, it's okay. Masih banyak hamba-hamba Tuhan lain yang memberitakan firman Tuhan. Iya, tetapi saya akan berbicara dengan tegas dan jelas. Karena ini yang menjadi sesuatu yang Tuhan tahu dalam hati saya, saya tidak rela. Kalau orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akhirnya dipotong dan dibuang ke dalam api. Kita lihat selanjutnya, klik. Yohanes 15, ayat 1-8, pokok anggur yang benar. Waktu sekolah minggu kita suka nyanyi, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. pastilah kau akan berbuah. Yeah! Yolah 15, saya sambil laman bilang begini, pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan bapakulah pengusahaannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, tidak ada kompromi, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi jelas ya, target Tuhan. Bukan hanya kita diberkati, tapi supaya kita berbuah dan menghasilkan buah dan lebih banyak lagi buahnya. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat. Tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 jelas, akulah pokok anggur dan kamu lah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas ya, kita bilang kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam aku, kamu minta apa saja, aku akan menyediakan. Tapi bukan hanya soal minta, tapi juga akan berbuah. karena kuncinya bukan soal bagaimana kita dapatnya, tapi bagaimana kita tinggal di dalam dia. Saya memang sudah ngerti betul. Bahwa jangan hanya fokus, oh ya saya mau diberkati, oh ya saya mau dapat semua yang saya minta. Karena itu bisa membuat kita meleset. Tapi kalau kita ngerti firman, kita hidup di dalamnya, kita berbuah otomatis, Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin? Edna. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku? Dia boleh kelihatannya sukses, dia boleh kelihatannya kaya, dia boleh kelihatannya maju, dia boleh kelihatannya mendapatkan semua yang dia mimpikan. Tapi barang siapa tidak tinggal di dalam aku? Dengar baik. Ya dibuang keluar. Mau sudah dibuang keluar. Saya berdoa. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena barang siapa tidak tinggal di dalam aku? Artinya tidak berbuah. Karena yang tinggal di dalam Kristus akan berbuah. Yang tidak tinggal di dalam Kristus tidak akan berbuah. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar. Ayat selanjutnya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Bapak dipermuliakan. Bukan ketika sudah hebat, sudah pintar, sudah dasyat, sudah luar biasa. Tapi jika kamu berbuah banyak dengan demikian. Kamu adalah muridku, kata Yesus. Kita dikenal sebagai murid bukan ketika kita hanya diberkati. Kita dikenal sebagai murid bukan ketika kita sukses, hebat dan luar biasa. Tapi kita dikenal sebagai murid kalau kita berbuah ketal kita. Dan dengan itu kita memuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat. Terima kasih buat mujizat. Terima kasih buat doa-doa yang dijawab. Tapi tanpa hidup yang berbuah, hidup kita akan jadi batu sandungan. Orang akan bingung. Ini orang Kristen tapi kok mulutnya jahat. Ini orang Kristen tapi kok pelitnya minta ampun. Ini orang Kristen tapi kok egois banget. Ini kok orang Kristen tetapi kompromi dengan dosa. Ini yang saya sebut kita menyebut dari kita Kristen tapi tidak berbuah. Apa yang kita mau pelajari hari ini? Klik. Galatia 5, 22-23 bilang. Tetapi buah roh ialah kasih. Suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya, kalau hidup kekristenan kita mengeluarkan buah-buah roh. Dimanapun kita ada kita pasti diberkati. Dimanapun kita ada kita pasti jadi berkat. Dimanapun kita ada kita akan berdampak. Makanya pujian tadi indah. Hiduplah berdampak di tengah dunia. Kita bukan hanya hidup asal hidup tapi harus hidup berbuah. Karena itulah hidup yang berdampak. Amin. Dan jelas buah roh itu kasih. Suka cita. Iya kan? Penuh kasih bukan penuh kebencian. Suka cita bukan penuh ketertekanan. Damai sejahtera bukan stres. Kesabaran bukan emosi. Kemurahan bukan pelit. Kebaikan bukan menjadi orang yang mencari keuntungan sendiri. Kesetiaan bukan menjadi orang yang hanya menjadi penjilat. Kelemah lembutan bukan kekasaran. Penguasaan diri. Bukan hidup ceroboh dan seenaknya. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Klik. Saya pelajari begini. Ternyata yang saya pelajari berbuah bukan sekedar perintah Tuhan. I know. Alkitab bilang supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Berarti berbuah juga adalah perintah Tuhan. Tapi bukan sekedar perintah Tuhan. Saya tanya sama saya maksudnya apa? Karena saya pelajari begini. Klik. Ternyata berbuah bukan sekedar hanya perintah Tuhan. Tetapi berbuah seharusnya adalah akibat otomatis. Dari keberadaan yang benar dalam kehidupan dalam Kristus. Makanya kita bilang kalau kamu tinggal emang aku. Dan aku tinggal emang kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita menyebut diri kita Kristen. Tapi kita tidak menghasilkan buah. Something has wrong. Ada sesuatu yang enggak beres dalam kehidupan kita. Something is wrong. Karena sebenarnya aku ingin kasih dalam Tuhan. Kalau kamu tinggal emang aku dan aku tinggal emang kamu. Kamu akan berbuah banyak katalah kita. Jadi satu sisi memang adalah perintah. Tapi di sisi yang lain adalah akibat otomatis. Sama seperti orang mandi. Kamu mandi harus membersihkan diri. Betul. Tapi kalau mandinya benar otomatis dirinya jadi bersih. Ngerti ya mama saya? Iya kan? Tidak begitu pun kalau kita tinggal di dalam Kristus. Di satu sisi itu adalah perintah. Tapi itu akan juga menjadi akibat otomatis. Karena kalau kita tinggal dalam Kristus. Kita melekat pada Kristus. Kita bergaul dengan firman Tuhan. Maka otomatis kita akan berbuah. Enggak bisa orang dekat sama Tuhan lalu enggak berbuah. Kalau dia dekat sama Tuhan tapi dia enggak berbuah. Karena artinya dia hanya pretend. Dia hanya kelihatannya dekat sama Tuhan. Tapi enggak sungguh-sungguh blend in with God. Blend in with Jesus. Blend in with the spirit of God. And blend in with his word. Dia enggak sungguh-sungguh menjadi satu dengan firman Tuhan. Dia enggak sungguh-sungguh menjadi satu dengan roh Allah. Enggak jadi satu dengan Kristus. Enggak jadi satu dengan firmannya. Kita lihat selanjutnya. Klik. Lihat Yesaya 37, Yesaya 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda. Yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Otomatis. Kalau kita berakarnya dalam Kristus. Otomatis kita berbuah. Kan sebaliknya kita berakarnya dalam kepentingan diri sendiri. Kita berakarnya dengan cinta uang. Kita berakarnya hanya untuk cari berkat. Ikut Kristus pasti diberkati. Tapi ikut Kristus jangan fokusnya pada berkat. Karena kalau kita berakar ke bawah otomatis kita akan berbuah ke atas. Jadi buah bukan fokusnya. Karena itu akibat otomatis. Tapi akarnya yang harus betul. Kalau kita berakar dan bertumbuh otomatis kita berbuah. Sama-sama bilang sama saya berbuah adalah akibat otomatis. Ayo sama-sama bilang sama. Kan kita udah janji kan ibadah ini ibadah interaktif. Kan ini bukan pertama kali. Kita udah setahun lebih bersama. Sama-sama bilang sama saya berbuah adalah akibat otomatis. Ayo sama-sama bilang sama saya berbuah adalah akibat otomatis. Jadi berbuah dapat kita jadikan the measurement. Menjadi ukurannya. Kalau hidup Kristen kita gak berbuah ada sesuatu yang gak beres. Makanya Alkitab bilang yang sudah berbuah dibersihkannya. Diberesin lagi supaya lebih lebat lagi buahnya. Jelas. Kita lihat selanjutnya. Klik. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah? Ada orang yang masih belum jelas. Pernyata apa sih maksudnya hidup yang berbuah? Saya catat minimal ada beberapa hal disini. Yang pertama buah kemajuan kehidupan. Apa artinya buah kemajuan kehidupan? Yaitu perubahan yang nyata dalam kehidupan seseorang setelah pertobatannya. Paulus bilang apa? Ketika aku kanak-kanak aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah aku jadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya apa? Buah pertama yang harus nyata. Ada buah kemajuan kehidupan. Dia dulu suka ngomongin orang. Sekarang dia bicara tentang Tuhan. Dulu kerjaannya cuma iri. Dan karena iri nyerang sana, nyerang sini. Jatuhin sana, jatuhin sini. Dan ada orang yang mulutnya gak pernah jadi berkat. Mulutnya nyerang orang. Tapi dia pikir normal. Wah itu permainan iblis. Iblis paling ahli membuat false comfort. False comfort itu artinya. Kita buat sesuatu yang salah. Lalu kita punya dasar-dasar Alkitabnya untuk membuktikan bahwa apa yang kita buat benar. Kita kalau marah sama orang, kita maki anak sendiri. Kita makinya dengan pemilihan-pemilihan kata yang sangat jahat. Kita kalau gak suka sama orang, kita pilih kata-kata yang kalau perlu di dalamnya ada silet-siletnya. Yang bisa bikin orang gak tidur dua hari, dua malam. Dan dia pikir wajar memang orang itu perbuatannya seperti itu. Saudara-saudara, tapi hidup kita harus jadi berkat. Ular yang berbisa, dengan baik ya. Ular yang berbisa, walaupun tujuannya tidak matok, tujuannya mencium, tapi kalau dasarnya ada bisanya, tetap akan mengeluarkan bisa. Racun yang mematikan. Tapi kalau dasarnya tidak berbisa, meskipun membuka mulutnya, meskipun menyerang, gak mencasilkan apa-apa. Karena tidak ada bisanya. Pertanyaan saya sederhana. Engkau masih berbisa? Bu, masih berbisa bu? Pak, masih berbisa? Amba-amba Tuhan masih berbisa? Orang kalau ada bisanya, ada racunnya, apapun yang dia buat, penuh dengan racun-racun yang membunuh, menyerang, menghancurkan, dan mematikan. Kelinci, mau menyerang kita pun lucu. Anjing pudel yang kecil, dia konggung nih, hef, 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 kita lucu. Tapi singa, dia cuma gini nih, takut. Jadi tergantung VR, kalau kita anak domba, berhormat yang lalu kita bahas itu, kita anak domba, kita harus tetap jadi anak domba. Jangan jadi bumlon. Oh kalau dia baik, saya baik. Tapi kalau dia buat begitu, dia belum kenal siapa saya. Oh berarti bukan anak domba. serigala berbulu anak domba. sebetulnya kau serigala. Tapi kalau di gereja, pakai jubah baru. Jubahnya anak domba. Yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah, yang pertama adalah buah kemajuan kehidupan. Itu perubahan yang nyata dalam kehidupan seorang setelah pertobatannya. Dulu dia suka nonton tayangan-tayangan cabul, di handphonenya banyak yang dia save hal-hal cabul. Tapi ketika dia bertobat, dia hapus semua, dia tinggalkan. Dulu dia minum mabuk, judi, merokok, mefabe, lalu dia bertobat, dia tinggalkan. Pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Pacarannya rabah sana, rabah sini. Setelah dia bertobat, dia tinggalkan. Dulu dia gak pernah mau baca Alkitab. Dulu gak betah dia, walaupun ikut ibadah online. Ibadahnya jalan, pikirannya kemana-mana. Dia sambil chatting, dia buka-buka Instagram. Dia stalking-stalking. Sambil makan. selesai online juga ditanya sama orang. Jadi Gilbert, apa kali? Ini yang saya bilang. Ada buahnya gak? Ada perubahan gak? Dari orangnya emosional, bisa menguasai diri gak? Dari orangnya suka benci, dari orangnya suka iri, dari orangnya suka penuh dengan kecemburuan, penuh dengan pikiran-pikiran negatif, sekarang bisa bersyukur gak? Tadinya hidupnya banyak mengeluh. Pokoknya buka mata aja. Mulutnya mengeluh. Dan kalau ditegur, kamu tuh terlalu banyak mengeluh. Ayo tapi dia lebih galang, yaudah biarin aja. Ini yang saya bilang, hidup yang gak berbuah, gak mau berbuah, gak mau ditegur, gak mau dinasehati, kepala batu. Berarti kau dikuasai oleh Iblis, dalam nama Yesus, lepaskan diri. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kehidupan berbuah? Buah pelayanan kehidupan. Setelah kita, didorong Tuhan, untuk berubah dan mulai mengalami kemajuan-kemajuan iman. Maka yang kedua, kita terdorong untuk mengeluarkan buah pelayanan kehidupan, itu hasil jiwa-jiwa yang dibawa mendekat, atau dibawa pada kaki Tuhan, melalui kehidupan dan kesaksian kita. Karena setelah kitanya berubah, maka tanpa terasa, lewat hidup kita banyak orang tertolong. Orang yang sedang putus asa, kita kasih kekuatan. Orang yang sedang susah, kita tolong. Orang yang mungkin mau ambil tindakan-tindakan nekat, kita beri nasehat. Tapi orang juga yang hidupnya kacau, dia lihat hidup kita. Dulu dia lebih kacau dari gue, tapi sekarang udah banyak berubah. Orang pun diberkati. Nah ini yang saya bilang, hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi yang pertama, buah kemajuan kehidupan. Tanya sama diri saudara sendiri. Sudah mulai banyak yang berubah dalam hidup saudara? Betul kita belum sempurna. But at least, kita gak ada di titik yang sama waktu kita lalu itu. Ada banyak orang yang kecewa. Aduh saya udah bertobat kok. Ternyata ikut Tuhan berat ya, saya gak bisa berubah-berubah. Selalu saya bilang, perubahan sekecil apapun, kalau konstans, akan menuntun kita pada kebaikan. Anggaplah ini titik noh. Mungkin saya belum bisa berada di tempat musik sana. Tapi minimal saya sudah berjalan. Kadang-kadang ada tantangan, saya sempat mundur lagi. Saya gak boleh putus asa, sejauh saya tetap maju. Jangan sampai saya ke titik dimana saya memulai. Setan selalu mengintimidasi kita dan berkata, kamu gak akan bisa sampai. Kamu gak cukup sempurna. Kamu terlalu banyak kekurangan. Lalu saya telah akan kirim orang-orang tertentu untuk membuat kita disappointed. Kamu ikut Tuhan, ikut Tuhan gak pernah berubah. Kamu ikut Tuhan, ikut Tuhan mana, munafik. Dan itu yang membuat banyak orang jatuh. Tapi hari ini saya mau bilang, tetap maju. Perubahan sekecil apapun, asal kita lakukan dengan terus-menerus, terus-menerus, kita sampai pada rencana Tuhan karena roh kudus akan memampukan kita yang sudah katakan, yes, saya siap. Jadi ini maksudkan kehidupan yang berbuah. Yang pertama, buah kemajuan kehidupan. Itu perubahan yang nyata dalam kehidupan seseorang. Setelah pertobatan, ada kemajuan-kemajuan, ada perubahan-perubahan yang nyata. Yang kedua, buah pelayanan kehidupan. Yaitu hasil jiwa-jiwa yang dibawa mendekat atau dibawa pada kaki tua, masuk pada keselamatan melalui kehidupan dan kesaksian hidupnya. Ada orang-orang yang mungkin akhirnya menerima keselamatan. Tapi ada orang-orang juga yang mungkin sudah selamat. Tapi lewat hidupmu yang tadinya mau bercerai, jadi gak jadi bercerai. Dari yang udah putus asa, tiba-tiba bangkit lagi. Itu yang saya bilang, hidup yang berbuah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang berbuah? Buah roh kudus dalam kehidupan. Itu bagaimana buah-buah roh semakin nyata dalam kesaharian. Seperti Galatia 5, eh 22-23, kasih, suka cita, damai, sejahtera, penguasaan diri. Nah itu yang Alkitab jelaskan buat kita. Keluar gak buah-buah roh yang nyata itu dalam kehidupan kita? Kita gak usah sibuk dengan, oh ya saya mendapat karunia ini lalu akhirnya mulai berdebat dengan karunia siapa yang lebih hebat. Ada orang-orang yang pelayanannya untuk melawat orang-orang miskin. Amen. Mari kita support. Ada orang-orang yang melawat pelayanannya anak-anak sekolah minggu. Mari kita doakan, kita support. Ada orang yang pelayanannya remaja-remaja, ada yang pelayanannya khusus pencandu narkoba, ada yang pelayanannya khusus di penjara, ada yang khusus pelayanan ibu-ibu, ada yang pelayanannya khusus para tentara, ada yang pelayanannya mengarah kepada para politisi, ada yang pelayanannya mengarah kepada para bisnismen. setiap pelayanan berbeda-beda, gak usah saling menyerang dan menjatuhkan. Yang penting kita mengeluarkan buah-buah roh. Setiap pelayanan menjangkau orang miskin, tapi kalau hati saudara juga penuh dengan kebencian, wah apa itu gereja-gereja orang kaya, gak pernah peduli, hello? Berarti kau gak tulus dong? Masa kau melayani orang miskin sibuk yang nyerang gereja-gereja orang kaya? Biarin aja, dia kaya gak ada urusannya sama elu kan? Kalau dia salah urusannya sama Tuhan. Selalu saya bilang, kita ini hanya hamba bos. Kita bukan the manager. Iya kan? Kita striker bos, kita. Selalu ikutin piala Eropa gak? Kalau selalu ikutin piala Eropa, selalu lihat. Ada manajernya tuh yang di samping lapangan. Ada yang makan permen karet. Ada yang agak emosinya yang ada yang cuma mundar-mandir. Tetapi manajer akan tetap jadi manajernya. Tapi tugas kita pemainnya. Tugas kita menangkan jiwanya, masukin golnya, rebut jiwa-jiwa, selamatkan baik-baik mulai Tuhan. Itu yang Tuhan percayakan buat kita. Makanya harus nyata buah-buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga kita bilang orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Jangan jadi NATO Christian. No action. Talk only. Cuman sibuk nyerang sana, nyerang sini. Begitu banyak serangan yang kau buat sampai kau gak berkarya apa-apa dalam pelayanan. Engkau sibuk mengkritik orang, engkau sibuk menyerang orang, engkau sibuk menyerang gereja lain, engkau sibuk menyerang hamba Tuhan lain sampai engkau tidak berbuat apa-apa. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Sudah-sudah yang sedang kerja. Sudah-sudah yang sedang melayani. Lalu sudah diserang, sudah dikritik. Engkau usah klarifikasi. Maju terus. Saya ulangi sekali lagi. Maju terus. Saya mengerti ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang lemah hari-hari ini. Karena gak tahan dapat serangan dari pengkritik-pengkritik yang tidak jelas itu. Sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang maju terus. Aku tidak perlu klanifikasi. Kenapa tidak perlu klanifikasi? Your haters will not repent because of that. Orang-orang yang membencimu tidak akan pernah bertobat karena memang hatinya yang busuk dan penuh kebencian. orang-orang yang mengasih saudara orang-orang yang diberkati dengan pelayanan saudara tidak membutuhkan klarifikasi saudara karena hasil pelayanan saudara itulah klarifikasi yang sesungguhnya. Dalam hidup saya dalam pelayanan saya saya tidak tidak mau membuang waktu untuk klarifikasi karena buat saya sederhana haters tidak membutuhkan klarifikasi saya karena dia memang haters hatinya memang bermasalah dia memang penuh kebencian rosetan menguasai hidupnya sehingga sebenarnya kasi-kasi dalam Tuhan klarifikasi apapun yang kita berikan akan membuat dia mempunyai bahan baru untuk terus menyerang karena memang hatinya penuh dengan kebusukan tetapi orang-orang yang diberkati dengan pelayanan kita orang-orang yang mencintai kita orang-orang yang mengalami kasih Tuhan melalui pelayanan kita juga tidak membutuhkan klarifikasi kita kenapa? karena dia sudah diberkati dengan pelayanan saudara itu ngerti gak bang saya? jangan buang waktu waktunya sudah singkat pepatah bahasa Arab yang diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia bilang begini biarkan anjing menggonggong kafila berlalu saya pernah satu kali ngomong begitu lalu ada lagi yang bodoh yang mengkritik oh jadi kami dianggap anjing-anjing itu pepatah Abdul Abdul pepatah Abdul Abdul susah Alfonso jangan begitu Alfonso oh iya kan Abdul Abdul sadar Abdul sebagai hamba alas saya hanya mau ingatkan buat saudara ini waktunya berbuah roh kudus tinggal dalam kita buah-buah roh akan makin nyata selanjutnya jadi jelas ya kehidupan yang berbuah satu buah kemajuan kehidupan itu perubahan yang nyata dalam kehidupan seorang setelah pertobatannya kedua buah pelayanan kehidupan itu hasil jiwa-jiwa yang dibawa mendekat atau dibawa pada kaki Tuhan melalui kehidupan dan kesaksian yang ketiga buah roh kudus dalam kehidupan atau bagaimana buah-buah roh semakin nyata dalam kesaksian yang keempat buah prestasi kehidupan nah ini penting buah prestasi dalam kehidupan yaitu bagaimana seorang yang sudah bertobat melalui prestasinya ia terus menjadi saksi Tuhan ya dong ini yang saya beri nama kehidupan yang berbuah hidup Kristen gak bisa begitu-begitu saja lihat Yusuf lewat prestasinya orang dapat melihat ada Tuhan di dalam dia bahkan sampai di Mesir sekalipun dia dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri saudara ku yang kasih dalam Tuhan anak-anak Tuhan tidak boleh ada yang malas anak-anak Tuhan tidak boleh ada yang jadi penjilat anak-anak Tuhan jangan ada yang kerja setengah-setengah anak-anak Tuhan harus dasyat amin anak-anak Tuhan harus rajin anak-anak Tuhan harus berprestasi orang dunia berjuang karena motivasinya adalah uang motivasinya kekayaan motivasinya nama motivasinya adalah kedudukan yang tinggi tapi kolose pasal 3 ayat 23 bilang apa lakukan segala sesuatu seperti kau melakukan untuk Tuhan kita berjuang supaya nama Tuhan dipermuliakan kita berjuang supaya orang percaya Yesus Kristus dasyat dan luar biasa lewat prestasi yang ada pada kita adik-adik muda berprestasi saudara-saudara yang merasa panggilan saudara adalah olahragawan berprestasi saudara-saudara yang merasa panggilan saudara adalah di dunia politik berprestasi saudara-saudara yang merasa panggilan saudara sebagai polisi sebagai tentara sebagai hakim sebagai jaksa sebagai pengacara berprestasi para pengusaha berprestasi Jangan korupsi, jangan pelit, jangan malas, jangan kepala batu, jangan egois, jangan seenaknya. Tapi bekerja dengan betul, melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Dan kalaupun kita ada tantangan, kita percaya roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya, selanjutnya klik. Bagaimana supaya hidup kita berbuah? Tadi sudah saya jelaskan buah-buah apa yang Alkitab katakan. Dan bagaimana supaya hidup kita berbuah? Satu. Yang harus diingat, berbuah bukanlah prestasi yang perlu kita banggakan. Namun kesimpulan saya, berbuah adalah konsekuensi logis yang perlu disyukuri. Seperti tadi saya bilang. Kalau jalannya benar, tujuannya pasti kita dapatkan. Ngerti gak maksud saya? Kalau jalannya benar, tujuannya pasti kita dapatkan. Simple aja. Iya gak? Sama ketika orang tanya. Mereka gerejanya di mana? Di Tamrin Residence. Yang sudah perlu cari bukan Tamrin Residence, yang perlu cari jalannya. Makanya kalau ditanya Tamrin Residence, di mana itu? Oh di jalan Tamrin Boulevard nomor satu. Di mana itu? Di belakang Grand Indonesia. Dia mulai cari di Google. Google tidak kasih lihat foto gedungnya. Google cuma arahkan jalannya. Dan waktu kita ikuti jalannya, kita nyampe. Ini yang saya bilang. Berbuah bukan prestasi yang perlu kita banggakan. Kalau berbuah prestasi yang kita banggakan, akhirnya kita menjadi sombong. Wah saya dong udah bapti sekian orang. Saya dong udah menangkan sekian orang. Halo. Bos. Hebat bos. Lu yang menangkan orang. Hari-hari ini orang bisa bersaing begitu. Gilbert. Berapa banyak orang sih yang sudah dibaptis? Gilbert. Berapa banyak orang yang sudah dilayani? Gilbert. Apa sih yang dia buat? Lihatlah gue kasih dalam Tuhan. Karena sekarang yang terjadilah persaingan. Untuk menjelaskan siapa yang lebih hebat. Dan hari ini saya perlu jelaskan. Buah bukan prestasi yang perlu kita banggakan. Tapi konsekuensi logis yang perlu kita syukuri. Ya Tuhan. Siapakah aku? Sampai lewat aku orang diselamatkan. Kalau orang tanya sama saya. Gilbert. Berapa banyak orang yang sudah dibaptis lewat pelayananmu? Jawaban saya sederhana. Tidak ada satu pun. Saya hanya melayani Kristus. Dan Kristus lah yang menyelamatkan mereka. Orang tanya sama saya. Gilbert. Sudah berapa banyak orang. Yang kamu bawa pada keselamatan. Dengan semua pelayanan kamu. Jawaban saya sederhana. Maaf. Tidak ada satu orang pun yang saya bisa selamatkan dengan pelayanan saya. Saya hanya melayani Kristus. Kristus lah yang menyelamatkan mereka. Ini yang saya bilang. Bahkan kalau orang tanya sama saya. Gilbert berapa sih jemaatmu? Jawaban saya. Saya bukan bos dari gereja. Yang olehnya orang menyebut saya gembala. Saya takut untuk bilang itu jemaat saya. Saya selalu akan katakan. Itu jemaat Tuhan. Lalu Tuhan yang mempercayakan saya. Untuk menjadi gembala. Gereja ini. Saya hanya hamba bos. Itu sebabnya saya terlalu mengerti berbuah. Bukanlah prestasi yang perlu kita banggakan. Namun konsekuensi logis yang perlu kita syukur. Nah persoalannya bagaimana supaya kita berbuah. Jelas Alkitab bilang yang pertama tinggal dalam Kristus. Artinya ketika kita disakiti. Itu juga kita harus tinggal dalam Kristus. Ketika kita sukses. Kita diberkati. Kita dipuji orang. Kita tetap harus tinggal dalam Kristus. Jangan banggakan pujian. Jangan take the credit. Tapi tinggal dalam Kristus. Tinggal dalam Kristus berarti menyadari terus bahwa saya hanya hamba. Menyadari betul bahwa semua datang daripada dia dari Kristus untuk Kristus bagi kemuliaannya. Haleluya. Yang kedua. Bergaul dengan firman. Seperti kita berbuah. Jangan main dengan strategi. Tinggal dalam Kristus. Bergaul dengan firman. Karena Alkitab berkata jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Minta apa saja. Karena Alkitab bilang kamu akan berbuah lebar. Kenapa banyak orang stress dalam pelayanan. Kalau dia masuk dalam pelayanan tapi tidak bergaul dengan firman. Buat saya simple. Orang mau berdebat bagaimanapun saya terlalu percaya selama kita hidup dalam firman. Firman itu kekuatan kita. Firman itu sumber sukacita kita. Firman itu menjadi sumber keberanian kita. Dan firman itu menjadi sumber hikmat akal budi buat kita. Buat saya. Terlalu berani kalau orang masuk dalam pelayanan tapi tidak bergaul dengan firman. Karena konyol hidupnya. Melayani bukan untuk senang-senang. To be in the ministry it's mean to be in the war. To be in a battle. Alam pelayanan berarti alam peperangan. Karena iblis mau mengacaukan saudara, mau menghancurkan saudara. Tapi izinkan saya mau beritahu buat saudara selama kita bergaul dengan firman. Firman itu membersihkan kita. Firman itu memotivasi kita. Firman itu menguatkan kita. Firman itu memberi arah buat kita. Dan firman itu akan menuntun kita pada hikmat dan kuasanya. Haleluya. Yang ketiga. Bagaimana kita berbuah? Mau terus dibersihkan. Alkitab bilang ranting yang tidak berbuah dipotong. Tapi ranting yang sudah berbuah dibersihkan. Kenapa kita tidak bisa berbuah? Otak kita kotor. Hati kita kotor. Jiwa kita kotor. Motivasi kita kotor. Kita perlu dibersihkan selalu. Oleh firman. Oleh teguran. Oleh nasihat. Oleh badai kehidupan yang memproses kita. Makanya Alkitab bilang bareng siapa. Kukasih aku hajar dan kutegur. Relakan dirimu dan bertobat. Makanya Alkitab bilang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa cari uangnya di pelayanan. Bos. Jahat bos. Saya khawatir ada banyak orang cari uangnya di pelayanan. Tapi hidupnya penuh dengan hal-hal daging. Saudara. Jadi anggap pelayanan. Sebagai profesi. Tapi hari ini sebagai hamba Allah. Saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kita harus terus dibersihkan. Kita harus terus dibersihkan. Maka Tuhan arahkan kita pada rencananya yang sempurna. Alkitab bilang. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Siapa yang boleh terus dipermuliakan bersama Kristus. Orang yang bersih hatinya. Dan suci. Yang bersih tangannya. Dan suci hatinya. Artinya dia mau terus dibersihkan oleh anugerah Tuhan. Selanjutnya. Siapa yang akan berbuang. Yang tinggal dalam Kristus. Yang bergaul dengan firman. Yang mau terus dibersihkan. Yang tidak menjadi lelah untuk berbuat sesuatu. Alkitab berkata. Dia berlari dan tidak menjadi letih. Dia berjalan dan tidak menjadi lesu. Karena salah satu intimidasi iblis adalah. Kamu gak kuat. Kamu gak sanggup. Wah ini. Kenapa kita tidak bisa berbuah. Karena baru diproses. Karena tidak ada satu ditanam langsung berbuah besok. Gak bisa. Harus ada proses. Nah ketika proses ini. Iblis gak mau kita berbuah. Loh iblis gak apa-apa. Kita tanam pohon gak apa-apa. Sejauh pohon itu tidak berbuah. Sejauhnya mengeluarkan sampah-sampah saja. Tapi kalau kita mulai berbuah. Kita mulai berdampak. Kita mulai menghasilkan sesuatu. Iblis gak suka. Itu sebabnya iblis penuh dengan intimidasi-intimidasi. Yang membuat kita melasak lelah. Aduh saya ngalah terus sama suami saya. Saya gak kuat. Saya ngalah terus sama istri saya. Lama-lama saya gak tahan. Saya terus-terus sabar, sabar, sabar. Saya gak sanggup. Sebagai hamba Allah saya ingatkan. Jeri payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Gak mungkin orang yang terus berkorban dalam Kristus. Akhirnya ditinggalkan Tuhan dan dipermalukan. Bos sabar. Kuasai diri. Tetap tenang. Maka pada waktunya. Engkau akan menyatakan. Buah-buah itu nyata dalam kehidupanmu yang setuju. Katakan amin. Selanjutnya. Mengapa kita perlu berbuah? Ini kesimpulan saya terakhir. Ada yang bertanya. Masa sekedar saya jadi Kristen masih belum cukup? Ada banyak orang yang berkata. Aduh kadang-kadang pendeta-pendeta ini aneh-aneh lah. Mesti berbuah lah. Mesti inilah. Mesti itulah. Kenapa kita harus berbuah? Saya jumpai minimal ada empat alasannya. Yang pertama. Karena hidup yang berbuah menunjukkan jalan dan proses yang kita sedang tempuh itu benar. Karena kadang-kadang apa yang kita pikirkan beda dengan apa yang sebetulnya kita sedang kerjakan. Kadang-kadang kita pikir I'm on the right track. Itu yang saya bilang. Iblis ahli dalam menciptakan false comfort. Kita bohong nih. Tapi kita rasa nyaman. Ya memang situasinya begitu ya pendeta. Kita bagaimana ya? Kita kan namanya masih hidup di dunia. Kita maki orang. Kita pikir benar. Kita berjinah. Kita pikir normal. Kita selingkuh. Kita pikir normal. Kita bercerai. Dan kita pikir ada ayatnya pembenaran. Abis suami saya homoseks pendeta. Abis dia begini pendeta. Abis istri saya berselingkuh pendeta. Jadi benar dong kalau saya ceraikan dia. Iblis ahli. Membuat kita false comfort. Lalu lebih parahnya lagi. Dia buat kita temung ayat-ayatnya. Saya percaya perjinahan itu jahat di hadapan Tuhan. Karena Alkitab bilang setiap dosa dikerjakan di luar tubuh. Tapi perjinahan dosa yang dikerjakan di dalam tubuh. Padahal tubuh kita adalah baik roh kudus. Kekristina menentang dan menolak perjinahan. Jelas. Jangan kotori tubuh kita yang adalah baik roh kudus. Tapi apapun alasannya. Perceraian tetap tidak bisa dibenarkan. Karena Allah benci perceraian. Soalnya boleh berdebat dengan saya. Dengan berbagai seribu satu ayat. Yang saya mau sampaikan jawaban saya cuma sederhana. Apa janji nikah yang kau ucapkan di altar ini? Bukankah di altar ini kau berjanjiannya maut yang bisa memisahkan. Kalau memang kau setuju. Bahwa perjinahan boleh menjadi alasan perceraian. Maka kau harus berubah janji nikahmu. Kepada rekan-rekanku hamba-hamba Tuhan yang saya hormati. Yang punya dasar-dasar yang kuat. Yang menurutmu dasar yang kuat untuk boleh bercerai kalau berjinah. Buat saya silahkan. Buat saya perbedaan silahkan biar Tuhan yang menilai. Ngapain saya ribut sama kamu orang? Wah, you punya dasar-dasar ayat alkitab kan hebat tuh. Cuman saya mau tantang saudara. Buat saya. Kalau di altar kau berkata hanya maut yang bisa memisahkan. Daripada kenyataannya. Perjinahan juga bisa memisahkan. Berarti saya beri nama. Engkau seorang munafik. Saya beri nama. Engkau seorang yang berdiri di dua kaki. Antara kaki kebenaran. Dengan kaki kenikmatan yang kau pikir itu menyenangkan. Kalau orang sudah berjinak, ceraikan saja. Kalau memang kau berpikir ada dasar-dasar ayat alkitabnya yang mendukung. Yaudah bikin terobosan yang aneh lah sedikit. Di gerejamu janji nikahnya agak beda. Hanya maut dan perjinahan yang akan memisahkan kita. Tapi buat saya itu aneh. Buat saya itu enggak normal. Karena pada dasarnya firman Tuhan bilang hanya maut yang bisa memisahkan. Jelas. Tapi kalau selalu mau bikin janji itu begitu aneh ya silahkan aja gitu. Iya kan? Tetapi yang saya mau tekankan hidup kita bisa berbuah. Kalau jalan dan proses yang kita tempuh itu benar. Simpel aja. Bukan apa yang saya pikir. Karena iblis ahli dalam menciptakan false comfort. Dari pertanyaannya. Yesus bilang apa? Dari buahnya lah seorang dapat dikenal. Kalau kita berbuah lebat. Kita berbuah kedamaian. Kita berbuah keselamatan. Kita berbuah kelemah lembutan. Kita berbuah jiwa-jiwa. Kita berbuah-buah-buah roh. Kita berbuah perubahan-perubahan yang nyata. Kita berbuah dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Maka saudara ku itu artinya. Proses. Dan jalan yang kita tempuh. Itu benar. When the process are right. The result will be great. Kalau prosesnya benar. Hasilnya pasti luar biasa. Yang kedua saya pelajari. Mengapa setiap orang percaya hidupnya harus berbuah? Yang pertama. Karena hidup yang berbuah menunjukkan jalan dan proses yang kita sedang tempuh itu benar. Yang kedua. Karena hidup yang berbuah itu memuliakan dan meninggikan Kristus. Serta menolong banyak orang. Iya dong. Dengan hidup kita berbuah. Yang terjalan dibuka nama kita. Tapi nama Kristus yang dipermuliakan. Kita meninggikan Kristus. Kita memuliakan Kristus. Serta menolong banyak orang. Orang akan bilang. Waduh. Anak Tuhan memang berbeda ya. Anak Tuhan itu sabar. Anak Tuhan itu tidak mengeluh. Anak Tuhan itu apa aja bersyukur. Anak Tuhan itu lebih bisa mengendalikan diri. Anak Tuhan itu tidak pernah mengutuk. Anak Tuhan itu mengucapkan berkat. Anak Tuhan itu kata-katanya teratur. Memberi semangat. Memberi dorongan. Anak Tuhan. Wih. Saudara itu. Berbuat. Memerlukan sebuah usaha. Saya baru jumpa rekan hamba Tuhan saya. Yang sama-sama kita membangun gereja ini. Bapak Pernyata Julius Antoni. Jadi. Lagi berserita kita. Sebelum ibadah tadi. Jadi waktu. Natal. Saya punya teman ada usaha. Hidroponik. Organik. Buah. Sayur-sayur. Saya pikir bagus juga ya. Jadi saya berpikir. Christmas. Is time of gift. Time of giving. Saya pikir. Ini hamba-hamba Tuhan di gereja. Saya pesan. Banyak-banyak dari dia. Hidroponik. Organik. Sayur, buah. Segala macam. Salah satunya. Terus. Apa itu namanya. Ada madu juga. Salah satunya adalah sambiki. Labu. 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 Kata orang Indonesia bilang. Orang Manado bilang sambiki. Ya kan. Jadi ada buah ini, buah ini. Sayur apa segala macam. Ada madu gitu kan. Lalu ada sambiki. Tadi sebelum ibadah. Pak Julius kasih saya. Foto. Pak Julius bilang. Pak Gilbert. Waktu Natal. Dari Pak Gilbert sama ibu kan. Kita dapat paket. Sayur-sayur. Buah-buah. Apa itu. Madu. Selesai saya makan. Bijinya saya tabur. Dan sekarang sudah berbuah. Waktu saya kasih sambikinya satu. Saya dan istri saya kasih kepada para hamba-hamba Tuhan gereja. Cuma satu. Saya tanya ini sudah berbuah berapa biji? Lima. Dikasihnya satu. Tetapi kalau prosesnya benar. Jalannya benar. Perjuangannya benar. Dapatnya lima. Dapatnya lima. Dan lebih segar. Saudara-saudara. Karena langsung dari pohonnya. Itulah proses berbuah. Iya kan. Dan proses berbuah artinya apa? Dia bukan hanya menguntungkan diri kita orang yang berbuah. Bukan hanya hidupnya mengalami hal-hal yang manis. Indah. Karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Kenapa? Dengan kita berbuah kita itu berdampak. Kita berbuat sesuatu. Kita memberi. Memberi kasih. Memberi semangat. Memberi dorongan. Memberi kekuatan. Memberi kesaksian yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kemudian juga memuliakan Kristus. Meninggikan Kristus. Dan ini yang juga penting. Saya bayangkan. Waktu Pak Julius. Mendapat sambiki itu. Itu hanya untuk dia dan keluarganya. Tapi ketika dia tanam. Sekarang bisa menolong banyak orang. Lebih banyak orang bisa menikmati itu. Ngerti yang menolong saya? Makanya hidup Kristen. Tidak bisa hanya egois memikirkan diri sendiri. Tapi hidup Kristen. Dia harus berbuah. Maka bukan hanya dia dapat menikmati kehidupan yang indah dalam Kristus. Tapi dia juga memuliakan Kristus. Meninggikan Kristus. Dan menolong banyak orang. Itulah target Tuhan. Wow. Haleluya. Saya berdoa. Supaya roh kudus terus berbicara buat setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya bangga dan berkata aku anak raja. Tapi bersyukur dan terdorong. Untuk menjalankan tanggung jawab kita. Berbuah lebat bagi kerajaannya. Selanjutnya ketiga. Mengapa hidup Kristen harus berbuah? Karena hidup yang berbuah. Menatakan makna dan warna bagi kehidupan diri kita. Kehidupan Kristen yang tidak berbuah. Adalah kehidupan Kristen yang membosankan dan menjenuhkan. Catat baik-baik. Dan saya mau bicara dari hati ke hati. Buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Melalui online church ini. Melalui gereja online ini. Karena kita belum bisa berkumpul. Dan saya perhatikan. Setiap minggu. Lebih dari seratus ribu orang. Yang diberkati. Baik melalui. Youtube live. Maupun Facebook live. Saya memuji Tuhan. Karena saya percaya itu bukan karya yang kami buat dari gereja. Tapi itu Kristus yang mengerjakannya melalui kami. Karena kami hanya alat. Dan hari ini izinkan saya berbicara dari hati ke hati. Kalau kau menyebut dirimu sendiri sebagai orang Kristen. Kau merasa melaini Tuhan. Tapi kemudian hidupmu menjenuhkan, membosankan. Sebagai hamba ala sorry untuk mengingatkan surah ini. Jangan-jangan. Itu tanda bahwa hidupmu tidak berbuah. Karena yang saya percaya hidup yang berbuah. Mendatangkan makna dan warna bagi kehidupan diri kita sendiri. Dengan kita berbuah. Kita dapat merasakan arti yang luar biasa. Lihatlah pohon yang berbuah. Orang yang lewat petik. Orang yang lewat menikmatinya. Apalagi kalau buahnya manis. Orang memujinya. Dan orang menanti-nanti. Kapan berbuah lagi? Kapan berbuah lagi? Didoain banyak orang. Tapi kalau pohon cuma taruh sampah saja. Hanya daun-daun kering disitu. Aduh ini kapan matinya. Atau buahnya asam. Orang udah semangat. Ini makan buahnya dia. Kayak gue ditempeleng Jepang. 400 orang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau hidup Kristen mau membosankan, menjenuhkan. I'm afraid. We are not a fruitful Christian. Kita bukan hidup Kristen yang berbuah. Yang terakhir. Saya undang pemain musik. Maju ke depan. Karena hidup yang berbuah. Menuntun pada sorga. Rumah Bapak yang kekal. Saya terlalu percaya. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Bukan berarti. Salib. Dan hidup yang berbuah. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Lewat penyalipan Kristus. Lewat darah yang tertumpah. Kita ditebus. Mungkin salah menantap saya dan berkata. Kalau syarat untuk mas sorga hidup harus berbuah. Berarti syarat mas sorga menerima Kristus dan hidup berbuah. Itu dua hal yang tidak berbeda. Karena itu adalah cirinya. Waktu saya menerima Kristus otomatis hidup saya pasti berbuah. Jangan pisahkan. Ya saya sih sudah menerima Kristus. Cuma ya hidup saya saja belum berbuah. Itu artinya saya belum menerima Kristus. Karena kalau kita menerima Kristus. Automatically. Otomatis. Hidup kita akan berbuah. Makanya Alkitab berkata. Barang siapa yang tidak berbuah dibersihkannya. Barang siapa yang tidak berbuah dipotongnya. Dilempar ke dalam api. Barang siapa yang berbuah dibersihkannya. Supaya lebih lebat lagi buahnya. Jadi jelas. Yang tidak berbuah akan dipotongnya. Dan dilempar ke dalam api. Saya percaya hari ini. Alah hari yang baik. Roh Kudus sedang berbicara buat masing-masing kita. I know you are a Christian. I know you love Jesus. I know for you. Jesus is your everything. Dan pertanyaannya. Sudah kita berbuah. Alkitab berkata. Jadi. Hasilkanlah. Buah-buah. Yang baik. Sesuai dengan pertobatanmu. Kita datang kepada Tuhan. Yesus. Ku bangga padamu. Yesus. Kau lah. Harta kebangga aku. Samanya ku padamu. Katakan dengan bangga. Yesus ku bangga. aku yang memilih aku aku yang menetapkan aku untuk pergi dan menghasilkanmu dan buahmu itu tetap supaya apa saja kamu minta dalam namaku aku mengerjakannya bagimu selamanya aku padamu Yesusku kau segalanya di hidupku musik main dengan sangat lembut setiap mata terpejam setiap kepala tertunduk setiap hati terangkat pada Tuhan hari ini adalah hari yang baik hari ini roh kudus sedang mengingatkan kita kembali bahwa hidup ini bukan soal perdebatan hidup ini bukan soal persaingan hidup ini bukan soal mencari kenikmatan dan kesenangan pribadi tapi hidup ini soal pergi dan menghasilkan buah karena kita dipilih oleh Tuhan dan kita ditetapkan oleh Tuhan berbantu pergi dan menghasilkan buah barang siapa yang tidak berbuah dipotongnya dan direparkan ke dalam abu barang siapa yang berbuah dipersihkannya supaya lebih lebat lagi buahnya hidup ini bukan soal kvalifikasi tidak membutuhkan kvalifikasi-kvalifikasi sunara yang penting hidup ini berbuah buah kehidupan kita menjelaskan karena kita berkata dari buahnya lah orang dapat mengenal kehidupan kita iblis gak peduli sudah jadi kristen sejauh gak berbuah iblis bahkan biarkan kau jadi kristen asal jadi kristen yang menjengkelkan jadi kristen yang menyebalkan jadi kristen yang menghakimi jadi kristen yang menyerang sana menyerang sini engkau dapat menjadi alat setan meskipun di tengah gereja dan pelayanan sekalipun tapi yang Tuhan inginkan engkau berbuah lebat yang menghadirkan damai menghadirkan kasih menghadirkan sukacita menghadirkan kekuatan kalau ada yang salah kau bantu kau ada yang lemah kau tolong kau ada yang jatuh kau angkat kalau ada yang menderita kau datang untuk memberi kekuatan dan penghiburan jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada bukan tugas kita menghakimi, menyerang, menjatuhkan tapi tugas kita membawa damai ibu perhatikan kata-katamu bapak perhatikan sikapmu adik-adik muda perhatikan langkah-langkah dalam kehidupanmu sudahkah hidup kita berbuah jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada bilang Tuhan aku gak mau jadi orang kristen yang munafik aku gak mau jadi kristen yang fruitless aku gak mau jadi kristen yang mandul aku gak mau jadi kristen yang menyusahkan orang menyengsarakan orang membuat orang menderita tapi aku mau jadi kristen yang berdampak yang menghasilkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada setiap selagi didoakan yang taruh tangan kanan kita doa Bapak hamba di rumah Tuhan bersama dengan jemaatmu di rumahnya masing-masing Tuhan lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena beban, karena persoalan, karena keadaan hidupnya karena kejenuhan, kebosanan yang sedang terjadi akibat berbagai tekanan dan tantangan hidup tapi hari ini kami berkata di dalam nama Yesus ampuni kami kalau kami tidak berbuah biarlah mulai sekarang kami tinggal dalam Tuhan kami bergaul dengan firman kami mau terus dibersihkan, kami mau terus dinasihati kami mau terus ditegur dan kami mau terus bersemangat menghadapi tantangan bagaimanapun karena kami tahu berbuah itu menuntut sebuah proses menuntut sebuah pengorbanan membutuhkan sebuah perjuangan tapi kami akan terus konsisten sampai kami lihat buah kami tetap terima kasih Tuhan buang segala sifat dan karakter yang membuat kami jadi batu sandungan tetapi biarlah roh kudusmu turun dalam hidup kami sehingga kami terus berbuah kayak menjadi saksi Tuhan kami memenangkan jiwa sehingga orang dapat melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapak kami yang di sorga mereka yang hari-hari ini diambang perceraian mereka yang hari-hari ini mau meninggalkan pelayanan mereka yang hari-hari ini masih kompromi dengan dosa di dalam nama Yesus lepaskan kami sehingga anugerahmu kasih setiamu berkatmu boleh tercurah dalam kehidupan kami terima kasih Bapak terima kasih kami bangga punya Tuhan seperti Yesus anugerahmu luar biasa biarlah hidup kami masing-masing berbuah memuliakan krisis meninggikan krisis dan menolong banyak orang terima kasih Bapak apa juga doa buat yang sakit setiap suruh yang sakit dengar firman Tuhan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit Bapak janjimu ya dan amin firmanmu berkata orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit kami tolak sakit penyakit kami tolak kelemahan tubuh kami tolak campur tangan kegelapan kami patahkan kuasa yang di dalam nama Yesus hai setan sakit penyakit kalau tidak punya kuasa kami perintahkan keluarlah keluarlah nama Yesus kuasa kesembuhan berkat mujizat boleh terjadi karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu kemarin dan sampai selama-lamanya dengan iman kami nyatakan oleh pilur-pilur Yesus kami percaya sudah di jaman dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa terima kasih Tuhan kami iman segala virus segala bakteri, segala kuman kami tolak dan mematahkan di dalam nama Yesus kuasa kesembuhan mengalir mujizat terjadi, mujizat terjadi berkatmu tercura segala infeksi serangan kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Yesus kami percaya oleh pilur Yesus kami percaya sudah disembuhkan setiap seorang yang sudah didoakan untuk kesembuhan tanamkan dalam rohmu aku sembuh oleh pilur Yesus karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai semua harga dosa, harga penyakit, harga peneritaan sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib tinggal kita imani dan sesuai dengan imanmu jadi padamu Bapak Bapak mengasihi jemaatmu satu persatu apa yang Tuhan taruh di hati Amba sudah Amba sampaikan bagi umatmu tentang hidup yang berbuah sehingga mulai hari ini apa saja yang mereka kerjakan di buat Tuhan berhasil mereka berbuah lebat mereka menyenangkan hati Tuhan mereka menangkan jiwa mereka jadi berkat dimanapun Tuhan tepatkan terima kasih Bapak bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah damai sejahtera atas Indonesia Jauhkan bangsa ini dalam kamar bahaya dari segala niat orang jahat umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun Tuhan terangi Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna dari sorga bawa presiden kami wakil presiden para menteri, pejabat di pusat dan di daerah para gubernur, para bupati para wali kota polisi, tentara kapolri, panglima TNI ketua BNPT, ketua BNPB KPK Tuhan tolong para hakim, para jaksa para pengacara ya Kristus sertai DPD, DPR RI DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 Tuhan tuntun selalu sehingga pemimpin-pemimpin di bangsa kami diberikan hati yang takut akan Tuhan dijauhkan dari segala korupsi, dari segala dukun kuasa kegelapan, paranormal penasehat-penasehat spiritual dalam nama Yesus dibebaskan dari bangsa ini sehingga pemimpin-pemimpin kami selalu dipimpin oleh hikmat dari sorga dan berjalan dalam kendakmu senantiasa Indonesia tetap damai Indonesia tetap menjaga pluralitas Indonesia tetap menjaga Bineka Tunggal Ika Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Terima kasih Bapak Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menegakkan kemuliaan Tuhan dan memberitakan kebenaranmu Gerejamu di tempat ini Gereja Battle Indonesia Global Leadership Center Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih dan akhirnya setiap kami yang menerima firman kami tidak mau jadi orang Kristen yang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukannya tapi tolong kami dengan tuntunan rohmu untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kendak Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa hallelujah sama-sama kita yang percaya katakan amen hallelujah Yesus dasyat Yesus luar biasa wow saudaraku orang yang berbahagia kalau orang yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari hallelujah setelah kita diberkati lewat puji-pujian lewat firman Tuhan dan lewat doa-doa yang sudah kita naikkan bersama saya percaya ini waktunya untuk kita memberi buat Tuhan saudara-saudara yang mau mengembalikan perpuluhan milik Allah saudara-saudara yang mau memberkati untuk pelayanan misi saudara-saudara yang mau memberi untuk persembahan umum kita pastikan kita beri yang terbaik sekali lagi saya umumkan bahwa persembahan tidak diwajibkan buat kita tetapi buat saudara-saudara yang mengerti karena kita tahu bahwa kita tidak boleh datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa lalu kau mengerti kasih setia Tuhan karena kita memberi bukan supaya kita diberkati tapi kita memberi karena kita tahu berkat Tuhan sudah sangat luar biasa sehingga kita memberi dengan suka rela dan suka hati dan saudara-saudara yang siap memberi dengan sukacita pastikan sudah siapkan persembahan saudara dan kita masuk dalam doa kita berdoa Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan persembahan tidak diwajibkan tetapi kami terdorong oleh cinta kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan terlalu terlebih dahulu mengasih kami karena kami siap memberi yang terbaik dan kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami yaitu memberi seenaknya dan semaunya tapi kami mau memberi dengan rela hati kami mau memberi dengan suka hati dan kami mau memberi dengan yang terbaik buat Tuhan karena kami tahu setiap rupiah yang kami persembahkan Tuhan akan ubahkan menjadi jiwa-jiwa yang hidup baik kemuliaan Tuhan karena itu Tuhan memberkati mereka yang memberi karena mengasih Tuhan selalu ada berkat berkelimpahan sehingga bahkan berlaku firman dalam kehidupannya anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan anak cucu yang tidak akan pernah meminta-minta roti dijauhkan dari belalang pelaha belalang pengeri belalang pindahan belalang pelompat tapi diperintahkan berkat sempurna dalam kehidupan kami yang memberi dan mengasih Tuhan mereka yang mengkelola persembahan ini Tuhan berkati senantiasa sehingga setiap persembahan dapat diarahkan pada tempat yang tepat jiwa-jiwa diselamatkan kerajaan alih luaskan dan hamba-hamba Tuhan dapat melayani dengan yang terbaik terima kasih Bapak kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus yang siap memberi yang terbaik sama-sama kita katakan Amen Hallelujah waktunya sudah memberi yang terbaik buat Tuhan dan bersamaan dengan sudah memberi yang terbaik seperti sudah mengerti sekarang persembahan tidak ada kantong persembahan tidak ada kotak persembahan tapi mulai di cara dewasa yaitu dengan transfer bank dan scan QR pastikan kita beri yang terbaik dan bersamaan dengan sudah memberi yang terbaik jangan bubar dulu sudah memberi jangan sampai doa berkat dan sambil sudah memberi kita akan ikuti bersama church update apa yang akan terjadi seminggu ke depan dan ministry update apa yang terjadi seminggu kemarin di gereja kita Haleluya Tuhan memberkati dan saya akan kembali untuk doa pengutusan doa berkat dan doa penutup ya ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Kebaikan-Mu Mengajar hadir-Mu Di dalam hidup-Mu Bless the Lord of my soul Of my soul Worship His holy name Sing like never before Of my soul I'll worship Your holy name You're rich in love And you're slow to end Your name is great And your heart is calm For all Your goodness I will keep on singing Ten thousand reasons for my heart to fight Let the Lord of my soul Oh my soul Worship His holy name Sing like never before Oh my soul I'll worship Your holy name Rencana Tuhan itu indah Selalu boleh menatap saya dan berkata Ya saya sih percaya pendeta Tapi kalau saya mau jujur Jalan yang sedang saya hadapi hari-hari ini penuh air mata Jalan yang saya jalani hari-hari ini penuh dengan tantangan Saya sudah bertobat Saya sudah dibaptis Saya sudah lahir baru Saya berdoa setiap hari Tetapi kelihatannya kenapa Berat sekali jalan yang saya hadapi Hari ini saya mau bilang jangan sibuk dengan now and today Tetapi mulai percaya pada rencana Tuhan yang indah Amin Iblis maunya merusak Iblis maunya apa? Merusak Masa muda sudah lagi bahagia-bahagianya Dibikin rusak aja Setelah ketemu pacar yang ajak lakukan hubungan seks sebelum nikah Ajak nonton film-film cabul Ajak sesuatu yang gak betul dalam kehidupan ini gitu Karena pada dasarnya Iblis maunya apa? Merusak Merusak Rumah tangga sudah ada masalah Which is normal Iya kan? Sudah punya masalah sama suami Sudah merasa gak dihargai It's normal dalam rumah tangga Tapi tiba-tiba ketemu pria yang kayaknya Gimana Bu? Di hadapan suami saya itu saya seperti keset gitu pendeta Tetapi kalau di samping pria ini pendeta Seperti karpet terbalam Mungkin Tuhan ngerti pergumulan saya Jadi Tuhan kirim pria yang bisa menghargai saya Bukan Tuhan yang kirim Setan yang kirim Tahu tangan kanan surat di dada sama-sama bilang Saya tidak boleh bikin malu nama Tuhan Folks Kita Kristen Kalau kita Kristen lalu pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah Kita Kristen lalu kita korupsi Kita Kristen tapi kita malas Kita Kristen tetapi kita kepala batu Kita Kristen kita gak pedulian sama orang Kita Kristen kita orangnya sombong Kita Kristen kita senangnya ngomongin orang Ini yang saya bilang bikin malu nama Tuhan Alkitab bilang supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapakmu yang di surga Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan Persekutuan doa Karyawan Kristen dari MNC dari RCTI ini Sudah 25 tahun semua karena Tuhan Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kita gak bisa atur semua orang Kristen yang ada disini Tetapi minimal kita atur diri kita sendiri Seandainya semua orang Kristen punya tekan Saya tidak mau bikin malu nama Tuhan Maka saya percaya Gelombang pertobatan besar-besaran terjadi di bangsa ini Makanya Alkitab dengan tegas bilang Cari dahulu kerajaan Allah setelah kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Pada hidup kita Selamat ulang tahun PDKK yang ke-25 Tuhan Yesus memberkati kita Berikan tepuk tangan yang beri Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya Wow Saudara ku yang kasih dalam Tuhan Melayani Tuhan Selalu adalah yang terbaik dalam kehidupan ini Jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan Kita bersyukur Bahwa gereja kita terus bisa jadi berkat Dimanapun Tuhan percayakan Jadi karena itu tetap doakan Tetap dengan setia support Dukung pelayanan-pelayanan gereja ini Sehingga senantiasa Jiwa-jiwa diselamatkan Baik kemuliaannya Dan kerajaan Allah Diperluas di muka bumi Hallelujah Dan saya juga mau berterima kasih Untuk setiap surat yang tetap setia Dalam ibadah-ibadah minggu ini Dan pastikan Lakukan Seluruh ibadah ini Sampai pada saatnya Kami memberi yang terbaik Buat Tuhan Dan kami percaya Apapun yang kami kerjakan Buat Tuhan Itu berarti Bagi jiwa-jiwa dan kerajaan Allah Di muka bumi Karena itu Bapak Bantu kami senantiasa Lewat roh kudusmu Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Karena kami mengerti Selama kami tidak milih ke kiri Maupun milih ke kanan Hidup kami diberkati Kami gak turun tapi naik Kami gak menjadi ekor Kami dipimpin menjadi kepala Dalam anugerahmu Kami gak mampu Dengan kekuatan kami sendiri Tapi dengan roh kudus Kami cakap menanggung Sekala perkara Sehingga setiap kami Dapat melihat Keluarga ku Alah sorgaku Dan rumah ku Alah istanaku Bahkan kami melihat sendiri Aku dan sisi keluarga ku Kami melayani Tuhan Haleluya Dan akhirnya Saudara-saudara sekalian Kekasih-kekasih Kristus permata hatinya Kristus kembali dalam hidup Suasa hari-hari Pastikan dimanapun kita berada Kita membawa damai Pastikan dimanapun kita berada Kita menyatakan kasih Pastikan dimanapun kita berada Kita jadi teladan Pastikan dimanapun kita berada Kita menjadi saksi-saksi Kristus Kita mengambarkan injil Baik kemuliaannya Suami-suami Kasihlah istrimu Dan janganlah berlaku kasar Kepadanya Istri-istri Tunduklah kepada suamimu Dan hormatilah suamimu Orang tua Jangan bangkitkan sakit hati Dari anak-anakmu Dan anak-anak Hormatilah Tatilah orang tua Mau di dalam Tuhan Jemaat sekalian Terimalah berkat Tuhan Kasih dari Allah Bapak Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Pimpinan penyertaan Kuasa roh kudus Menyertai hidup kita Masing-masing Mulai dari Hari Minggu yang penuh berkat Penuh mujizat Dalam melawatan Allah Di rumah masing-masing ini Sampai Maranatha Yesus Kristus datang kembali Untuk menjemput setiap orang Yang hidup sesuai kehendaknya Kiranya Tuhan memberkati aku Haleluya Kiranya Amin Kami terima dengan iman terjadi Dalam hidup kami Kami terima dengan iman terjaga Dalam hidup kami Dan kiranya Bapak ku menyetai Aku Yang berhimpin Amin Kami terima dalam hidup kami Sehari-hari Haleluya Kami pada Malah Ketakkan Sehingga Kesakitan Tidak Berhimpin Aku Amin Kami terima dalam hidup kami Sehari-hari Haleluya Sama-sama kita katakan Amin Beri tepuk tangan Dia beri Bahwa Tuhan Haleluya 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 Ibadah minggu yang penuh berkat Penuh mujizat Sudah selesai Saya Gilbert Lomoendong Sebagai kembala dari Gereja Battle Indonesia Glow Fellowship Center Tetap Mendoakan Saudara Tetap Mengarahkan Saudara Mencari Mencari Kerajaan Alas Kebenarannya Maka Semuanya Akan Ditambahkan Dan bersama Dengan Tim pemuji Dan tim musik Dan imam-imam musik Mengingatkan Buat saudara Tuhan itu baik Dan kasih setianya Luar biasa Tetap Bersemangat Selamat hari Minggu Sampai minggu depan Haleluya